Bupati Poso Dr. Ferna Gledismeri Inkiriwang bertindak sebagai pimpinan apel pada apel gelar pasukan operasi Ketupatinombala tahun 2021 di halaman Makopolres Poso. Apel gelar pasukan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kamtip mas yang kondusif di masa pandemi pada perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah dan meningkatkan sinergitas Polri dengan instansi terkait Rabu 5 Mei 2021. Dalam sambutan Kapolri yang dibacakan oleh Bupati Poso disampaikan bahwa apel gelar pasukan di masa pandemi COVID-19 adalah sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, baik pada aspek personal maupun sarana-prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan Mitra Kamtipmas lainnya. Hasil survei Kementerian Perhubungan terhadap masyarakat apabila pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terjadi pergerakan orang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun apabila pemerintah melarang mudik, masih akan terjadi pergerakan orang melakukan perjalanan mudik sebesar 27,6 juta orang atau 11 persen. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi kita bersama pada saat digelar operasi Ketupat 2021 ini, khususnya terkait keluarga masyarakat yang telah mudik mendahului dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan. Substansi dari kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan. Kenyataan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan harus dilakukan langkah-langkah konkret di setiap wilayah tujuan mudik, misalnya dengan penerapan isolasi dalam jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus tetap berjalan dan diamankan. Pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi pada saat puasa harus kita sikapi sesuai fatwa MUI bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Peningkatan aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan menjelang pada saat dan sesudah Idul Fitri tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtiknas, gangguan kamsel tiptar, kamsel tiptar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Guna mengantisipasi hal tersebut, Polri menggelar pelaksanaan operasi terpusat ketupat 2021 dalam upaya mewujudkan situasi kamtiknas yang kondusif selama Ramadan dan Idul Fitri di masa pandemi COVID-19. Tahun 2021, pemerintah memutuskan larangan kegiatan mudik bagi seluruh masyarakat dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Itu diikuti operasi ketupat tinombala tahun 2021 pada tanggal tersebut dengan mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan penegakan hukum. Ini dilakukan guna menekan laju perkembangan COVID-19. Beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan antara lain dengan pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, kegiatan vaksinasi, dan PPKM mikro yang dinilai cukup efektif. Para personil akan ditempatkan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan tempat wisata, serta tempat lainnya. Kepada personil gabungan, Kapolri dalam sambutannya berharap seluruh Kasat Wil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif, serta cara bertindak yang tepat, efektif, dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Humas Pemda Poso melaporkan. Jadi Alhamdulillah kalau pada pagi hari ini kami sudah selesai melakukan angkagar pasukan operasi ketupat di Nombala 2021. Pelpasukan ini dilakukan serta di seluruh Indonesia. Dan kami tentu saja sangat mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Polri, TNI, dan juga bersama dengan seluruh pasukan gabungan, juga dari pemerintah daerah Poso, kami menyiapkan personil-personil untuk kita bersama-tama mendukung lancarnya operasi ketupat di Nombala 2021. Tujuannya agar kita dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri tahun ini. Sehingga walaupun masih dalam pembatasan-pembatasan yang ada, kami tentu saja berupaya semaksimal mungkin bersinergi dengan seluruh aparat agar dapat memberikan performa dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apa yang menjadi kesiapan dari pemerintah daerah, tentu saja sekali lagi dalam rangka kita menyambut bebaran, banyak ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri juga yang harus kami pedobani dalam rangka kami memberikan jimbauan kepada masyarakat bagaimana kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kemudian ada pembatasan-pembatasan pada apel tadi juga sudah kami sampaikan takdiran yang mungkin diimbau untuk dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri, surat edaran Menteri, kemudian menjaga protokol kesehatan pada saat melakukan ibadah dan berbagai hal lainnya yang tadi sudah kami sampaikan pada saat ini. Ini tentu saja menjadi juga harapan kami ada banyak pos penyekatan yang sudah disiapkan baik dari Polri TNI dan Pasukan Gabungan dalam rangka kita melakukan apa yang menjadi arahan Presiden dan surat edaran dari Menteri bahwa di perbatasan-perbatasan wilayah itu akan dilakukan pos penyekatan. Kemudian juga akan disiapkan pos-pos pengamanan supaya semua berjalan dengan tertib, berjalan dengan lancar, dengan aman, di tengah-tengah kita harus menaati protokol kesehatan agar jangan sampai hal-hal yang terjadi di luar Indonesia itu jadi juga di kita. Ada gelombang ketiga COVID-19 yang sedang melanda dunia. Semoga ini kita bersama-sama harus mengantisipasi. Diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat, dari pemerintah daerah maupun aparat untuk kita bersama-sama menaati. Bukan untuk kita membatasi karena ada hal yang lain, tidak, tetapi kita membatasi karena kita tentu saja inginkan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga kita berharap kalau rantai penurunan COVID-19 ini dapat kita batasi, dapat kita tekan menjelang libur lebaran ini, kita berharap perekonomian setelah lebaran akan tetap kita jaga stabil di Kabupaten Koso, di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia. Itu yang menjadi harapan kami bersama. Semoga kami semua, pemerintah daerah, juga para aparat, TNI, Polri bisa bekerja bersama-sama menghadirkan rasa aman, rasa nyaman dalam rangka kita menyambut lebaran 1442 Hijriah di tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih.